A B, disini juga A B, A B. Ini kita mau samakan dulu posisinya, kita buka satu. Ya, ini disini A kan, B-nya ini, ya betul. Ya? Ya. Tau dari mana? B. Ah, disini dong. Bisa, ini atau ini, pilih dia. A-nya ini, atau yang ini. Ini, jadi ini, satu lagi tuh disini bisa. Ini A untuk ini, eh A untuk ini, B untuk ini, berarti nanti. Sebelah kanan kayak gini, sebelah kiri kayak gini nanti. Berarti ini disini, ini ini. Miring kan? Eh, oh disini. Miring dia bang? Ya, ini disini, berarti kan kanan-kanan udah. Berarti yang kirinya ini. Yang ini gitu juga, yang A ini. Ini kan udah tadi, yang satu lagi kan ini. Gini berarti nanti. Ketika udah dibuka. Pertanya udah betul ini kan. Ini kan. Oke guys. Kali ini kita akan mengoperasi drone DJI Mini 2. Ya, seperti lihat ini. Kita akan mengganti propeller untuk DJI Mini 2 ini. Ya, ini karena ada crash kemarin itu. Kena rumput. Ya. Ini, kita akan ganti menggunakan yang baru. Nah, sebelumnya kita karena pembelian paket ini paket kombo. Jadi, tersedia tiga pasang propeller seperti ini. Kalau kalian gak punya, kalian harus beli terpisah. Oke, langsung saja. Pertama kita buka dulu. Ini yang mau diganti. Putarnya ke kiri ya. Seperti ini. Oke. Kita lepas. Taruh sini. Ini jangan sampai tertukar ya. Oke. Kita masukkan yang baru. Untuk mengencangkan. Kita pakai ini. Putar ke kanan. Kemudian tahan motornya. Motor bayang-bayang. Oke. Kencang sementara saja dulu. Kemudian. Putar ke kanan. Oke. Satu sudah terpasang. Selanjutnya. Panas ya. Sepertinya mereka memerlukan bantuan. Denggutan. Denggutan. Denggutan untuk mengetahui sedang. Oke. Yang kedua. Yang tahap kanan sudah. Sekarang giliran yang ketiga. Kita buka dulu. Yang ketiga. Ketiga. Ke kanan. clairin. selamat menikmati mudah-mudahan gak salah nih bang ya harusnya sih enggak oke ini kita sudah siap pasang keempat-empatnya tinggal kita kencangkan aja benar-benar kencang seperti kita membuka di awal karena ini baru pertama kali kita ganti propeller untuk DJI Mini 2 kita kencangkan dulu pastikan semua kencang oke untuk mengencangkan kita tahan ini ya tahan motor kemudian bot yang kita putar ke kanan seperti ini oke oke propeller ke empat-empatnya sudah terpasang sepertinya berfungsi dengan baik kalau tidak salah seperti ini ya oke begitu saja tutorial ala kadarnya dari saya semoga membantu buat teman-teman disana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati